. Direkturat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, Polda Metro Jaya kembali menangkap dua tersangka terkait ormas hilafatul muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung, Sabtu pagi, tanggal 11 Juni tahun 2022. Polisi belum mengungkap jati diri atau inisial dua tersangka tersebut. Selain menangkap dua orang, polisi juga kembali menggeledah kantor pusat hilafatul muslimin di Bandar Lampung. Penggeledahan dipimpin Direkturat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya Kombes, Pol Hengki Haryadi. Menurut Hengki, kedua tersangka yang diamankan berperan sebagai pelaksana operasional organisasi, dengan peran masing-masing turut membantu perbuatan pidana oleh tersangka utamanya. Yaitu pimpinan tertinggi ormas hilafatul muslimin, dengan rekam jejak sebagai terpidana yang salah satunya yaitu kasus pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 hingga menjalani hukum penjara. Dalam penggeledahan itu polisi menemukan empat berangkas besi. Dalam berangkas tersebut ada uang 2 miliar rupiah lebih. Jadi rasakan sekalian bahwa hari ini kami melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait dengan organisasi massa yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan agarannya terkait dengan pandasila. Kemudian juga terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1946 terkait dengan penyakit berita bau yang dapat menimbulkan pohon haram. Maksudnya pohon haram di sini bukan hanya masyarakat yang umum, termasuk di kalangan muslim sendiri. Nah hari ini kami menangkap 2 orang tersangka dan juga menggeledah, melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi daripada ormas ini. Dan kita menyita uang yang diduga uang operasional sebagai miliaran jumatnya. Dalam melaksanakan kegiatan kami didukung oleh peraturan dari TNI bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga para ulama bahwa kami juga memberikan penekanan kepada mereka yang tadi sempat terjadi kesalahpahaman. Dan kita harus taat terhadap aturan negara Republik Indonesia. Catatan harus taat. Tidak boleh mereka bertentangan dengan kami, TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah di sini. Harus taat peraturan yang ada di negara Indonesia. Salah saya kami simpau tadi, tersangka diserahkan, dan lanjut kami akan melaksanakan pemeriksaan di Jakarta. Dalam kesempatan ini juga kita terus sampaikan, kami menemukan hal-hal yang sangat signifikan terhadap penyidikan kami. Dan pada kesempatan ini juga kami beritahu terima kasih buat kegiatan TNI yang membekak full kami, tokoh masyarakat dan para ulama, kita bersama-sama menegakkan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dua tadi, inisial dan perannya seperti apa, Pak? Ya, intinya ini dua tokoh penting ya, percatat penting di organisasi masyarakat ini. Dan kita tulisannya bersifat bersifat nganggungan. Dan nanti ada jelik-jelik baru kami akan terus sampaikan pada saat rilis di Jakarta. Saya kira demikian, terima kasih. Nanti kan ada uang kebunan yang masih digalami segera dari mana? Nanti rilis lengkap akan kami sampaikan di Jakarta. Karena memang ada teman-teman yang sangat signifikan yang nanti tentunya tidak. Kami polisi tidak bisa melibatkan kebunan dan kebunan. Kalau untuk kampung hilafah, Pak, seperti apa, Pak? Saya fokus penyidikan ya, Pak. Pak, ini kan? Saya coklat semangat. Karena nanti ada uang kebunan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendapatkan kebunan dan percayaan. Terima kasih. Terima kasih.